Komisi Pemilihan Umum Daerah KPUD Manokwari akan membuka pendaftaran dan pengajuan berkas pencalonan bakal calon legislatif DPRD Kabupaten Manokwari tanggal 4 hingga 17 Juli 2018 menggunakan sistem pendaftaran online. Beginilah suasana di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Daerah KPUD Manokwari pada hamina 1 jelang pembukaan pendaftaran dan pengajuan berkas bakal calon legislatif periode 2019-2023 pada 4 Juli hingga 17 Juli 2018 mendatang. Persiapan mulai dari ruangan hingga proses administrasi nampak dengan dikerjakan para petugas KPUD Manokwari. Komisioner Divisi Teknis Komisi Pemilihan Umum Daerah Manokwari, Abdul Muinsalewe, Kepada Kasuari Channel mengatakan berkas persyaratan yang harus disiapkan peserta bakal calon legislatif diantaranya surat pengantar dari Parpol, surat pernyataan Parpol mengenai jumlah bakal calon legislatif yang direkrut dari setiap dapil, serta peserta bakal calon yang hendak pendaftar telah lebih awal mengisi formulir pendaftaran melalui aplikasi sistem pencalonan. Pada tanggal 4 sampai tanggal 17 Juli 2018, KPUD Manokwari memang akan membuka pendaftaran pengajar bakal calon yang akan dilaksanakan di kantor KPUD Manokwari. Yang sebelumnya sudah kami koordinasikan dengan teman-teman dari partai politik agar ada pun berkas-berkas yang harus mereka siapkan adalah terkait dengan berkas BBB, BB1 dan BB2, terkait dengan bagaimana surat pengantar dari Parpol, untuk kemudian surat dari Parpol terkait dengan jumlah caleg yang berada dalam satu dapil, ini yang harus disiapkan dan juga surat pernyataan dari caleg yang bersangkutan yang ditandatangani dan yang terlebih dahulu mereka sudah harus memasukkan pendaftaran mereka melalui aplikasi sistem pencalonan yang telah kita sosialisasikan kepada teman-teman partai politik. Abdul Muin mengambahkan tata cara pendaftaran bakal calon legislatif tahun ini memang sedikit berbeda dari tahun sebelumnya. Pasalnya proses pendaftaran tidak lagi dilakukan secara manual, melainkan menggunakan sistem aplikasi online. Komisioner Divisi Teknis ini mengatakan penerimaan berkas pencalonan tidak hanya berupa hard copy, namun bakal calon legislatif diwajibkan mengisi data online terlebih dahulu. Kemudian berkas secara online akan diperiksa dan dilakukan pencocokan dengan data yang ada pada hard copy. Jika sebelumnya penerimaan berkas calon ini biasanya kita menerima hard copy saja, dalam hal ini mungkin fotokopi-fotokopi berkas-berkas dari parpol dan ini, tapi pada memang sudah sejak tahun 2014 aplikasi silon ini sudah kita terapkan, cuma pada tahun 2018 ini regulasinya adalah teman-teman dari partai politik mengisi terlebih dahulu dalam aplikasi silon, aplikasi pencalonan, bakal calon legislatif sehingga... Hingga kini tercatat sebanyak 16 partai politik yang telah terdaftar KKPU sebagai calon peserta pemilu dalam Pesta Demokrasi Pemilihan Legislatif tahun 2019 mendatang. Dari jumlah 16 parpol tersebut, 4 parpol diantaranya merupakan parpol yang baru pertama kali akan mengikuti Pesta Demokrasi di tahun 2019 mendatang, sedangkan 12 parpol lainnya merupakan parpol lama. Simon Patiran mengembarkan